Intro Hai guys jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia kali ini kita akan kembali membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik fitur apa yang akan kita bahas sekarang? nanti kita akan mencoba untuk membahas salah satu fitur atau fungsi dari User Manager seperti apa kelanjutan videonya? simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami mungkin sebagai teknisi jaringan khususnya untuk teknisi Mikrotik tentu saja kita tidak asing lagi dengan yang namanya fitur User Manager ini dan umumnya untuk fitur User Manager ini dikombinasikan dengan fitur lain yang ada di Mikrotik seperti Hotspot mungkin atau mungkin juga VPN dan fungsinya ini dengan User Manager itu kita nanti setting informasi akunnya username dan passwordnya itu terpusat di fitur User Manager ini sehingga ketika ada user yang ingin login menggunakan Hotspot mungkin atau VPN itu nanti informasi username dan passwordnya itu mengambil dari User Manager ini selain untuk Hotspot dan juga VPN itu ternyata User Manager itu kita bisa gunakan untuk menyimpan informasi akun atau username dan password untuk login ke Mikrotik jadi kalau kita ingin login ke Mikrotik masukkan username dan password informasi akun ini mengambilnya dari User Manager mungkin sebagian dari kita masih belum tahu untuk fungsi ini nanti kita akan coba di sini sebelum kita coba ini saya akan tampilkan topologi untuk contoh kasusnya sekarang ini disini ada beberapa perangkat Mikrotik disini ada R1, yang kita jadikan sebagai user manager nya jadi kita install di sini nanti user manager nya di R1 ini kemudian di bawahnya itu ada Router-Router Mikrotik yang lain dan ini nanti untuk informasi username dan password atau akun untuk login nya ini kita setting di R1 ini di User Manager nya ini jadi dengan contoh kasus seperti ini ini nanti mungkin bisa memudahkan kita kalau misalnya kita sudah punya banyak perangkat Mikrotik di jaringan dan kita tidak perlu lagi setting satu persatu user nya itu di setiap perangkat Mikrotik nya itu cukup di User Manager kita setting disitu nanti setiap Router Mikrotik yang ada di jaringan itu nanti kita bisa langsung mengambil informasi nya dari User Manager itu informasi akun untuk login nya sekarang kita akan mencoba konfigurasi untuk kebutuhan tadi seperti ini seperti ini topologi nya R1 ini sebagai user manager kemudian R2, R3 dan seterusnya ini bisa kita nanti setting kita arahkan akun, radius server nya kita arahkan ke R1 ini untuk mengambil informasi username dan password untuk login nya langsung saja sekarang kita akan mencoba konfigurasi untuk kebutuhan tadi dan pertama kali yang akan kita konfigurasi adalah perangkat Mikrotik yang ada di jaringan LAN dan disini saya akan buka Winbox nya untuk remote kemudian saya akan colokkan dulu untuk kabel nya ini belum tercolok soalnya kemudian kita remote via IP address ke 192.168.76.176 ini router pertama yang akan kita setting ini R2 yang ada di jaringan LAN yang sesuai topologi tadi apa yang perlu kita setting disini? di menu Radius di menu Radius kita klik kemudian kita klik tombol plus disini ada beberapa parameter yang perlu kita aktifkan atau kita setting yang pertama adalah service service ini kita pilih yaitu login karena kebutuhan kita sekarang adalah untuk login untuk fungsi login ke Mikrotik nya ini untuk remote access nya ini jadi kita aktifkan service nya login kemudian jangan lupa di parameter address di bawah ini kita isikan IP address dari perangkat user manager nya disini contohnya misalnya 192.168.76.235 kemudian secret nya disini kita isikan misalnya bintang 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 kemudian di klik OK kalau sudah ini service kemudian IP address dari user manager nya kita arahkan di IP nya kemudian secret dari user manager nya jangan lupa juga kita isikan disini kalau sudah di klik OK selanjutnya yang perlu kita setting adalah di menu System User di menu System User Manager ini yang perlu kita setting adalah tombol AAA di sini kita klik kemudian kita aktifkan opsi Use Radius nya kita centang seperti ini kemudian klik OK ini adalah beberapa langkah yang perlu kita lakukan di router-router di jaringan lokal tadi yang perlu kita setting yang pertama tadi adalah Radius kita arahkan ke Radius Server ke User Manager nya kita arahkan IP nya berapa, secret nya, apa disini kita isikan kemudian service nya juga jangan lupa di centang dan di aktifkan yaitu login kemudian di menu System User ini untuk AAA kita klik kemudian kita aktifkan Use Radius mungkin kita akan setting satu lagi sebagai contoh ini masih router yang ada di jaringan LAN tadi kita remote satu lagi routernya misal disini IP nya tadi 192.168.76.177 kemudian sudah masuk sama seperti tadi yang perlu kita setting adalah di menu Radius kita aktifkan service nya login kemudian address nya kita arahkan ke IP address dari User Manager nya yaitu tadi 192.168.76.235 kemudian jangan lupa untuk Secret nya kita masukkan di sini sudah seperti ini klik OK kemudian sama seperti tadi juga kita setting di System User ini di tombol AAA ini kita klik kemudian kita centang checklist Use Radius nya klik OK jadi ini contoh dari konfigurasi di router yang ada di jaringan lokal tadi yang nantinya kita gunakan informasi username dan password untuk login nya itu kita taruh di User Manager untuk selanjutnya disini setelah kita setting di masing-masing router di jaringan lokal tadi ini kita akan setting yaitu di sisi User Manager nya kita buka web browser disini kemudian kita ketikkan IP dari User Manager nya kita terlihat di Sisi Server yang perlu kita setting adalah di menu Router ini kita tambahkan informasi router-router yang ada di jaringan lokal tadi ada R2, R3, R4, dan seterusnya tadi kita masukkan disini klik add kemudian new disini kita kasih nama misalnya tadi itu R2 IP 192.168.76.176 kemudian share secret nya, ini jangan sampai keliru ya ini harus kita pastikan persis dengan yang kita setting tadi yang di masing-masing router di jaringan LAN tadi ini kalau sampai keliru ya nanti tidak bisa sinkron ke sini untuk radiusnya kita masukkan yang sesuai, kemudian kalau sudah di add, kita tambah satu lagi misalnya namanya R3 IP 192.168.76.177, pastikan juga jangan sampai keliru lalu sudah klik add langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan informasi username dan password untuk login ke Mikrotik nya untuk caranya bagaimana? kita setting dulu di profile, kita buat profile dulu untuk akun nya disini kemudian tambahkan profile baru misalnya disini kita isikan login namanya login profile nya kemudian create kemudian untuk limitation disamping nya ini juga kita setting, kita klik tombol add kemudian new kita buat limitasi baru untuk namenya disini adalah misalnya write jadi kan kalau kita lihat di system user itu kan ada group nah group nya itu kalau secara default itu ada 3, yang pertama ada full, write dan juga read nah yang disini kita akan buat akun khusus untuk group write berarti mungkin ini kita kasih nama write seperti ini kemudian limit tidak perlu kita setting nah yang penting adalah disini di constraints ini yang akan kita setting nah constraint parameter yang akan kita setting adalah ini, group name ya group name ini kita isikan sesuai nama user group yang ada di system user Mikrotik nya disini kita isikan yang write nah kalau sudah klik add nah kalau sudah jadi limitation nya kita akan buat di profile kemudian add new limitation kita pilih limitasi nya tadi yaitu write kemudian klik add jadi untuk profile nya sudah jadi ya, profile yang namanya login ini dia menggunakan limitasi write tadi yang kita setting nah profile limitation sudah kita buat, kita akan buat username dan password nya yaitu di menu user untuk buat nya bagaimana? kita bisa klik add kemudian one kita buat satu akun disini misal username nya adalah teknisi kemudian password nya adalah 12345 contohnya ya jadi kalau dibutuhkan untuk login ke masing-masing router nya tadi di jaringan LAN itu nanti bisa kita masukkan username password nya teknisi untuk username nya password nya 12345 dan nanti untuk akun ini masing-masing router akan mengambil akun ini dari user manager nya ini kemudian assign profile kita harapkan ke profile yang kita buat tadi yaitu login namanya kalau sudah klik add ini akun nya sudah kita buat langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan test disini kita akan coba login ke mikrotik nya tadi menggunakan username dan password yang kita buat di user manager ini kira-kira bisa atau tidak kita kembali lagi kita kembali lagi kemudian buka aplikasi winbox ini saya matikan dulu disconnect untuk session nya yang satunya juga sama saya disconnect dulu untuk session nya sekarang akan kita coba gunakan username dan password yang sudah kita setting di user manager tadi untuk login nya username nya teknisi jadi password nya adalah 12345 ini di R2 kira-kira bisa masuk tidak dengan username dan password ini kalau sudah klik connect akhirnya bisa masuk menggunakan username teknisi dan password 12345 padahal kalau kita cek di system user ini tidak ada untuk password username teknisi dan passwordnya 12345 disini tidak ada berarti disini kita sudah berhasil setting kebutuhan untuk sentralisasi informasi akun di user manager tadi kalau kita cek di active user ini sudah muncul disini informasi remote access nya untuk username teknisi ini sudah terdaftar disini dan disini ada tanda ada flag namanya disini kalau kita sorot kosor nya ke sini nanti akan muncul comment yaitu R disini dia menginformasikan bahwa username dan password teknisi ini dia mengambil dari sistem radius jadi ini sudah berhasil untuk login menggunakan username dan password yang sudah kita setting di user manager tadi selanjutnya disini kita akan coba untuk remote satu lagi router yang ada di jaringan LAN menggunakan username dan password yang sama yang kita setting di user manager tadi ini teknisi passwordnya 12345 klik connect kita lihat disini ternyata ada informasi wrong username dan password ada error nya kira-kira kenapa? padahal untuk username dan password yang kita isikan disini sudah sesuai tidak ada yang keliru dan yang sampingnya disini bisa login tapi yang kedua tidak bisa login disini karena secara default akun yang kita buat di user manager tadi hanya bisa digunakan satu akun untuk satu sesi jadi kalau misalnya sudah ada satu yang login seperti ini maka untuk yang lain itu tidak bisa login karena sesi nya sudah dipakai untuk login supaya untuk satu akun itu bisa digunakan login beberapa router seperti apa caranya? kita akan setting lagi di user manager untuk akun disini kita edit disini ada constraint kita klik disini ada parameter share user nya share user disini secara default mengarah ke nilai 1 berarti hanya satu akun untuk satu sesi supaya bisa digunakan rame-rame bagaimana caranya? kita disini ubah ke unlimited kemudian klik save selanjutnya kita akan coba login lagi untuk perangkat yang tidak bisa tadi teknisi dan password nya masih sama kemudian klik connect sekarang sudah bisa masuk untuk yang keduanya setelah kita edit di user manager tadi di sini juga sama kalau kita lihat di system user tidak ada akun teknisi password nya tadi 12345 informasi akun nya mengambil dari user manager tadi dan kalau kita cek juga di active user ini ada informasi yang tampil untuk username teknisi group nya juga write disini dan disini ada flag ada tanda R R ini adalah radius seperti itu nah ini tadi bagaimana caranya untuk konfigurasi fungsi login untuk username dan password nya kita tambahkan atau kita pusatkan di radius server user manager jadi disini mungkin di lapangan nanti kalau kita butuh yang apa istilahnya butuh konfigurasi yang simple kemudian yang mudah untuk akses di masing-masing perangkat mikrotik di jaringan LAN ini bisa kita pakai jadi kita tidak perlu lagi setting username dan password satu per satu di masing-masing perangkat yang ada di jaringan LAN terima kasih sudah menonton video ini apabila ada pertanyaan berkaitan dengan materi kali ini teman-teman bisa langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan jangan lupa lagi untuk klik tombol share dan juga like supaya video ini bisa bermanfaat bagi sesama pengguna jaringan Mikrotik sampai jumpa di video tutorial Mikrotik selanjutnya